Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman langsung saja disini kita sudah masuk ke pelajaran ke-23 ya Bagi teman-teman ya nanti bisa download ada di playlist juga masih ada ya pelajaran pelajaran ini dari pelajaran pertama Dan buat teman-teman yang mau belajar bareng ya kita akan buka kursus online Anda bisa nanti lihat linknya di deskripsi di video ini atau beberapa video sebelumnya ya Oke teman-teman langsung saja di pertemuan kali ini saya bagi menjadi 3 sesi pertama kosa kata ya Atau muklodat Setelah itu kita akan masuk ke percakapan dan nanti di akhir saya akan berikan beberapa kaedah-kaedah umum Yang bisa kita ambil dari percakapan di hari ini Oke teman-teman yang pertama adalah burfatul mudarisi Burfatul mudarisi Burfa artinya ruang Mudarisi artinya guru Ruang guru Ya ini saya tidak endorse ya Tapi emang ini ada di percakapan Burfatul mudarisi Jadi burfa itu artinya ruangan Misalkan burfatul jurus Nah ini ruang tamu Burfatul ta'alim Ruang pembelajaran Burfatul naum Ruang tidur Apa lagi ya Ya pokoknya burfatul ruangan ya Mudaris artinya guru Nah kalau mudarisin itu bentuk jamak Maka jadinya burfatul mudarisin Mudarisin ruang guru Nah kenapa dia kasro karena ini dia bisa dikatakan ada istilah ya namanya itu mudaf mudaf ilaih Jadi ini ruangan ini milik guru maka untuk menunjukkan kepemilikan nanti dia harukatnya menjadi kasro Misalkan buku Ustadz Kitabul mudarisin Ya ini disebut dengan mudaf dan mudaf ilaih Nah misalkan saya tulis kita Mudaris Nah ini disebut kitabnya ini mudaf mudarisin mudaf ilaih Jadi bukunya itu punya guru Ini menunjukkan Idofa atau kepemilikan Gimana kalau kita Nanti ya Nanti dulu ini lagi ngajarin orang Nanti ya Oke Lanjut ya teman-teman Yang kedua Pasa kata kedua itu Zona Zona artinya mengira Menyangka Nah ini zon Zona ya zonu Nah dia Vial madinya zona Vial mudarinya ya zonu Mengira Kemudian Ejitimah Ejitimah Ejitimahnya artinya rapat atau perkumpulan Ejitimah Selanjutnya Kisoh Kisoh Nah kisoh ini Sudah jadi bahasa Indonesia ya Yaitu kisah Jamaknya kisos Kisotun jamaah kisos Jamaknya kisos Kemudian Sofha 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 artinya halaman Sofha Jamaknya Sofahat Ya beberapa halaman Oke Selanjutnya Hakibah Nah hakibah ini artinya adalah Tas Ya Hakibah Hakibah Tas Nah dalam percakapan orang-orang di pertengahan Mereka sering gunakan juga Istilah lain yang jarang digunakan di Indonesia Yaitu Shanto Nih Shanto artinya juga tas sama ya Atau bisa juga kantong kresek Nah itu mereka kadang mau nyebutnya shanto Misalkan anda belanja Mau kresek Anda bilang Vishanto Ada Tas kresek Dan mereka menyebut tas Biasa tas ransel ya Disebut shanto juga Yang jarang sekali menggunakan hakibah Jadi hakibah memang digunakan Tapi lebih Dalam Bahasa tulisan ya Dalam bahasa Percakapan Ya orang Arab Banyak sekali menggunakan shanto Tapi kita harus tahu hakibah juga ya Oke selanjutnya Asghor 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 artinya lebih kecil Dari kata Sogir Kalau Sogir artinya Kecil ya Sogir Oke itu pasang kata kita Di pagi hari ini Dan nanti kita akan masuk-masuk ke percakapan Ya dan untuk sampai habis Sekarang di bagian air Saya akan memberikan beberapa kaedah umum Yang sangat penting Untuk kita memahami kaedah Bahasa Arab Oke langsung ke percakapannya Nah ini percakapan antara Jafar Dan Adenan ya Aynal mudarisun Dimanakah para guru Mudarisun ini Dia jamak dari mudaris Artinya guru Dimanakah para guru Lada khul fusula Mereka tidak masuk ke kelas Walahum feor fakil mudarisin Dan tidak juga Mereka ada Di ruang guru Nah jadi gurunya gak ada Di kelas gak ada Di ruang guru gak ada Aynal menjawab Azun annaum Aku mengira Bahwa mereka Fisitimah Ada dalam rapat Aroaital mudarisin Aljudud Apakah kamu melihat Apakah roaita kamu telah melihat Mudarisin Para guru Aljudud Yang baru Aja'a mudarisun Judud Apakah Telah datang Ja'ayaji'u Artinya telah datang Mudarisun judud Para Guru-guru yang baru Na'ayaji'u 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 Mudarisin Judud Iya Telah datang Lima Buru-buru Baru Ruaitu'ahada'um Fil maktabah Kobla kolil Aku telah melihat Salah satu dari mereka Di Maktabah Maktabah artinya Perpustakaan Kobla kolil Beberapa waktu yang lalu Tidak lama Waktu yang lalu Beberapa saat yang lalu Ismuhu Al-Hussein Ibn Hassan Namanya Nama gurunya Hussein Anak Hassan Ya Tukhulu Ahadul Mudaris Daljudud Maka masuklah Salah satu guru baru Ahad ini salah satu ya Ahadul Al-Mudaris Daljudud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Nusallam Merhaban Ya Ustaz Selamat datang Dan Selamat datang Ya ini Al-Nusallam Dan Merhaban Maknanya sama ya Ungkapan Selamat datang Ashkurkum Ya Ikhwan Aku berterima kasih Kepadamu Wahai Saudara-saudara Asi atas Sambutannya Kam tuliban Vifas Likum hadah Ada berapakah Pelajar Di kelas kalian ini Fihi Arbauna Toliban Di dalamnya ada Empat puluh Pelajar Walakin Nani Tetapi aku Aro Komsatan Wasalashina Toliban Fopat Tetapi aku melihat Tiga puluh lima Pelajar Saja Final Al-Qurun Maka Dimana Yang lain Al-Akhurun Ini Yang lain Kalau Al-Akhur Itu satu orang Kalau Al-Akhurun Itu jamak Mereka Tidak hadir Hari ini Ayakita Bintakra'um Ayakita Bintakra'um Buku apa Yang Kalian Baca Nakro' Hazal Kitab Kami Baca Buku ini Ismu Kesosun Nabi Nama Bukunya Adalah Kisah-kisah Para Nabi Oke Liman Hua Li Ini Menunjukkan Kepemilikan Li Punya Siapa Punya Siapa Dia Maksudnya Bukunya Buku itu Milik Fadil Fadil Tambah Yang Mulia Yang Yang Mulia Syek Abul Hassan Anadui Nama Syek Abul Hassan Anadui Ini Salah Satu Ulama Besar Dari India Sofhatan Sofhatan 90 90 Alamat Korona Minha Salasan Wa Kom Sina Sofhatan Kami Telah Membaca Dari Buku Itu 35 Alamat Ya Ini Buku Contohnya Misalkan Misalkan Ini Bukunya 35 Alamat Oh Sorry Sorry Ini 53 Salasan Ok Kom Sina Sofhan Salas Nytia Kom Sina Halaman Eh sorry Kom Sina 50 Jadi 53 Halaman Kami Telah Membaca Dari Buku Itu 53 Halaman Fabakia Sebaun Watalatuna Sofhatan Fak Maka Bagia Tersisa Fabakia Sebaun Watalatuna Sofhatan Tersisa Berapa Ini 70 37 37 Halaman Majmala Hakibatuk Hya Ustaz Betapa Indahnya Betapa Bagusnya Hakibatuk Tasmu Wahai Guru Bikam Ishtaruitah Berapa Bikam Ini Berapa Ishtaruitah Engkau Membelinya Ishtaruitah Bisa Manina Rial Aku Membelinya Dengan Harga 80 Real Wah Mahal 1 Realnya Sekitar 3.000 Berarti 80 Kali 3 240 Ribu Kurang Lebih Ana Ishtaruitu Misla Bisabah Ina Rialan Haji Berkata Aku Membeli Yang Seperti Itu Dengan Harga 70 Real Kemudian Amru Berkata Ana Ishtaruitu Hakibat Hasil Bermina Bisib Ina Rialan Aku Telah Membeli Tas Yang Lebih Kecil Dari Itu Dengan Harga 60 Real Oke Itu Percakapan Kita Mudah Mudah Bisa Dipahami Saya Langsung Masuk Ke Kaida Ya Pertama Ada Azun Azun Nuanna Jadi Dalam Bahasa Ada Ada Hurup Ana Ini Dia Mengandung Makna Bahwa Jadi Aku Mengira Bahwa Azun Nuanna Azun Nuanna Atau Saya Melihat Bahwa Bukunya Sangat Banyak Pro'ay Tu Ana Al-Qutub Kasiro Aku Melihat Bahwa Bukunya Sangat Banyak Wajah Tu Ana Aku Mendapati Bahwa Bukunya Bagus Wajah Tu Ana Kitab Jamil Dan Setelah Ana Ini Harokat Harus Mansuk Harokat Jadi Fatha Maka Kalau Kita Lihat Di Percakapan Di Pertama Tadi Ana Tapi Disini Dia Enggak Perubahan Harokat Karena Dia Domir Domir Mereka Tapi Kalau Saya Katakan Aku Mengira Bahwa Bukunya Bagus Misalnya Aku Mengira Bahwa Bukunya Bagus Saya Mengatakan Azuno Ana Alkitab Jamil Nah Alkitab Kenapa Pake Fatha Karena Dia Ada Ana Ini Jadi Dia Harap Fatha Atau Mansur Terkena Efek Dari Ana Tapi Tidak Selalu Ada Yang Membentuk Bentuk Yang Tidak Berubah Kayak Anahum Kenapa Anahum Tidak Boleh Berubah Tidak Bisa Berubah Am Him Bisa Alaihim Itu Masih Bisa Alaihum Itu Nanti Ada Perbedaan Beberapa Perbedaan Dalam Sasa Dalam Kur'an Anda Akan Mendapati Alaihum Fihum Kenapa Bisa Fihum Tidak Fihim Itu Ada Namanya Isilanya Keluar dari Kaida Kenapa Untuk Kebutuhan Ekspresi Jadi Kadang-kadang Ya Sama Misalkan Berkata Apa Itu Kita Menggunakan Lebih singkat Kita Persingkat Atau Kita Rubah Terdapat Kebutuhan Kondisi Tapi Secara Secara Kaida Ini Harus Nihum Tidak Berubah Kecuali Jadi Him Kalau Belakang Dia Jadi Kasro Nah Ruai Tuan Bisa Wajah Tuan Bisa Gunakan Ini Ya Dengan Fihil Madi Wajah Tuan Boleh Juga Pakai Fihil Modore Jadi Aku Menyangka Bahwa Aku Mengira Bahwa Tuan Bisa Gunakan Nah Selanjutnya Bentuk Superlatif Sangat Atau Lebih Sogirun Ini Kecil Kalau Serubah Bentuk Menjadi Asgur Maka Memiliki Makna Lebih Kecil Atau Paling Kecil Kalau Kalau Disebutkan Dua Perbandingan Maka Dia Maknanya Lebih Kecil Tapi Kalau Dia Sendiri Asgur Maka Memiliki Makna Paling Kecil Kemudian Kabir Besar Kalau Serubah Jadi Akbar Maka Menjadi Lebih Besar Kemudian Wasyat Wasyat Luas Serubah Jadi Ausa Maka Maknanya Menjadi Lebih Luas Ausa Nah Ada Satu Kede Lagi Yang Belum Saya Tulis Saya Keluatan Tadi Setelah Saya Baca Saya Berpikiran Itu Disitu Dibahas Banyak Sekali Angka Puluhan Misalkan Komsuna Rialan 50 Rial Salah Suna Rialan 30 Rial Nah Ketika Angka Sudah Masuk Kepuluhan Puluhan Ke Atas Itu Semuanya Rokat Belakangnya Ada Tetap Seperti Itu Misalkan 35 25 Ya Nah Ini kan Komsa Wasyat Sunga Dan Dalam Bahasa Arab Disebutkan Satuannya Dulu Baru Puluhan Yang beda Sama Di Indonesia Kan Indonesia Kan Mengatakan 25 Atau Bahasa Inggris 25 Tapi Kalau Dibahas Arab Satuannya Dulu Baru Puluhannya Komsa Selesun Kalau Saya Katakan Selesun Komsa Itu Salah Kebalik Nah Tetapi Nanti Kalau Sudah Masuk Miah Misalnya 100 Ini Saya Akan Menatakan Mi Ato Rialin Dia Menjadi Merupatnya Pasro Termasuk Kalau Saya Katakan Seribu Dia Menjadi Alku Rialin Oke Ini Mengenai Angka Dan Sebenarnya Ini Perubahan Tidak Banyak Cuma Perbedaan Di Alkar Saja Bagi Bagi Makna Tidak Terlalu Dalam Jadi Sebenarnya Ketika Anda Tahu Angkanya Kemudian Anda Temukan Bahasa Arab Itu Anda Tidak Terlalu Pusing Perbedaan Hanya Ada Di Harokat Dan Orang Arab Sendiri Mereka Tidak Terlalu Fanatik Kepada Harokat Maka Anda Menemukan Di Sana Mereka Membentuk Cara Itu Tidak Pakai Harokat Harokat Hanya Digunakan Dalam Bahasa Tulis Kalau Anda Menulis Buku Atau Surat Itu Penting Sekali Harokat Tetapi Itu Juga Dalam Surat-surat Resmi Tidak Dituliskan Harokat Makanya Kalau Anda Lihat Buku Nur Surah Ini Sudah Dua Kenapa Karena Dalam Percakapan Memang Harokat Tidak Terlalu Diperhatikan Oleh Orang Arab Jadi Yang Penting Memang Kosa Kata Jadi Menurut Ustadz Abdurrahman Al-Fouzan Salah Satu Pakar Bahasa Arab Di Dunia Saat Ini Beliau Masih Hidup Mengatakan Beliau Yang Pertama Adalah Kosa Kata Yang Kedua Suara Baru Yang Terakhir